Hai semuanya, pernah nggak kita ngerasa lapar tapi males makan nasi? Bikin spageti sosis aja, rasanya enak banget, masaknya mudah dan pastinya mengenyangkan. Nah, biar nggak penasaran, yuk langsung masak! Yang pertama, siapkan 75 gram spageti dan 5 buah sosis. Potong-potong sosis dengan ketebalan sekitar 2 cm. Lalu, tusukkan spageti pada sosis secara perlahan. Karena sosis yang saya pakai ini kecil, jadi saya hanya pakai 5-6 batang spageti pada tiap sosis. Lakukan semua proses ini hingga selesai, kemudian rebus pada air mendidih sekitar 10 menit atau sesuai petunjuk dikemasan. Air rebusan ini sudah saya beri sejumput garam ya. Setelah mendidih dan matang, kita angkat dan tiriskan. Sementara itu, panaskan wajan dan beri 1 sendok makan margarin. Lalu, masukkan setengah buah-buah bombay yang sudah diiris dan masak hingga sedikit layu dan harum. Selanjutnya, tambahkan 125 gram saus spageti atau secukupnya. Aduk-aduk dan masak sebentar. Setelah matang, kita angkat. Sesudah itu, tuang saus pada spageti. Kemudian, beri taburan keju parut. Lalu, aduk sampai merata. Nah, spageti sosisnya sudah siap disajikan. Dijamin pengen nambah lagi dan lagi. Selamat mencoba ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!